Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mod gusi terbaru Ini adalah Jetgoose 3 SED Dengan menggunakan sasis dari Scania K360 ya teman-teman Dan untuk mod ini adalah mod dari Masangga Sabtro dan Pak Farid Madiawan Untuk statusnya adalah free Jadi bagi teman-teman yang pengen mencoba mod ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke, yang kita gunakan ini adalah varian dari pintu belakang Karena untuk sasis Scania itu Yang khusus mod ini, itu ada dua varian Yakni tipe pintu tengah dan pintu belakang Dan untuk bagian weld off-nya disini menggunakan dari Adubutro ya Dan disini untuk aksesorisnya cuma terpasang Apa ini? Oh, strobo saja ya Strobo sama running tag Untuk bagian seperti winglet Terus ACC yang lainnya itu tidak terpasang ya Nah, ini adalah armada yang sesuka Karena untuk bagian belakang itu Biasanya kan ada capatnya ya Capat belakang ini tidak ada Jadi Polosan seperti baru keluar dari karuseri ya Ini mantap banget Dan untuk perubahannya Sepertinya ini dirombak full settingan ya Jadi Untuk settingannya itu Bakalan berbeda banget Dari mode yang kemarin Yang menggunakan mercy osor Oke, untuk perubahannya seperti apa Kita langsung saja ya Untuk review Dan sebelum menonton videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke, selanjutnya saja ya teman-teman Kita akan review untuk mode ini Nah, pertama-tama kita coba ya Untuk bagian perlampauannya dulu Sepertinya ada perubahan Oh, ternyata sama saja ya Cuma di sini penambahan dari strobo Strobo-nya menjadi 4 tumpuk ya Dan juga ada running tag Tetapi di sini running tag-nya Belum diberi livery ya Atau skin Atau tulisan Dan untuk bagian Lampu jauhnya seperti apa Standar ya di sini Dan di sini untuk bagian Bagian ini ya Lampunya itu Yang bagian Biasanya kan ada running tag-nya ya Tetapi ini untuk Running tag-nya tidak ada sepertinya Karena kita coba untuk Lampu headset ini Hanya lampu sameng saja yang menyala Karena untuk lampu send-nya ini Digunakan sebagai lampu ini ya Lampu alis Kalau dihasilnya kan Kalau Send-nya mati Itu lampu alis-nya kan menyala Tetapi kalau Send-nya menyala Itu lampu alis-nya itu bisa mati ya Karena di busit itu belum support seperti itu Terutama yang khusus mode ini ya Bukan coordinate name Itu maka Ini dijadikan salah satunya ya Antara lampu send atau lampu alis ya teman-teman Dan kita alis-nya aja Kita ke bagian wiper Untuk wipernya disini Atas bawah sudah bergerak dengan normal ya Mantap Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bukan pintu Untuk bukan pintu disini Sekalian sama ini ya Bagasi Wow 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 Tumpen ini Kok dibarengkan sama bagasi ya Ini beda banget loh Dan Kita cek untuk bagian belakangnya Disini untuk pintunya menggunakan sliding door semua ya Depan maupun belakang Dan ini kita ke bagian buritan atau belakangnya Untuk bagian belakang disini Sudah menyala dengan normal ya kayaknya Ia sudah menyala semua Tetapi untuk bagian Strubo belakang di grill mesin ini hanya Menyala ketika lampu Ini ya Dekat maupun jauh menyala Nah untuk bagian belakangnya seperti ini Mantap ya Dan setelah ini kita akan mencoba interior Sebelumnya ini kita matikan dulu ya Untuk lomu nya Nah untuk interiornya seperti ini Ini Sepertinya agak ke atas ya Untuk kamera softwarenya ini Dan apalagi ya Untuk interiornya jadi khas kan ya Ini seperti yang modsel ya Mantap Rapi Walaupun ini mesinnya belum 3 dimensi Tetapi untuk interiornya ini gak kalah beda ya sama modsel Karena perbedaan dari modsel itu mungkin dari sepian Sama di bagian mesinnya Mesinnya itu sudah 3 dimensi Ini kalau Ini sepertinya masih menggunakan 2,5D ya Dan kita cek untuk animasi Sepertinya ada penambahan Semoga saja ya Untuk anime pertama disini suspensi Suspensi saja Untuk animasi kedua Apa ini Makanya belakang Oh iya Untuk anime saya kedua disini Kapasen ya Untuk animasi ketiga ini apanya Oh Vaxido ternyata Oke Mantap lah ya Ini berbeda dengan mod-mod pada biasanya Dan disini karena bagasinya ini plong Jadi toiletnya itu di bagian belakang ya Ini ada toilet dan juga smoking area yang berwarna hitam Dan disini ada ceropong asap Sama ini ya teman Kipasnya Kipas yang berwarna hitam itu Oke Kita tutup lagi ya Kita matikan semuanya Animasinya Dan kita coba Untuk settingannya Seenak apa sih Kita coba ya teman-teman Kita aktifkan push control Wih Waduh-waduh ngeri ini Kita mundur dulu Wah tarikannya enak ini Kita dari interior ya teman-teman Kita tadi belum lihat Untuk bagian Lampunya ya Nah untuk lampunya seperti ini Untuk bilasan cahayanya itu Sampai ke dashboard ya Jadi Lebih mengesan realistis gitu Kita matikan Dan untuk tarikannya disini Mantap lah ya Ini lumayan enteng loh Untuk tarikannya Beda sama yang kemarin Nah kenapa kok saya lebih suka yang Varian scania ini Dibandingkan yang kemarin itu Settingannya agak Gimana ya Setarnya itu kayak Kurang sensitif gitu ya Kayaknya Atau mungkin Saya saja yang merasakan Mungkin teman-teman ada Yang Merasakan yang sama Silahkan tulis di kolom komentar ya Lebih suka scania Atau yang mercy Ini speednya Sampai berapa ya Ini kira-kira Kalau scania ini Wah empuk ini Untuk suspensinya Wess Mantap ini Ini settingannya mantap Polo ini teman-teman Wess Mantap Keren-keren-keren Wess Duh Starnya lebih enak ini teman-teman Dibandingkan yang Mercy kemarin Wess Ini starnya agak ringan gitu loh Untuk akurasinya juga pas Walaupun saya ini Belopnya agak amatiran ya Mungkin Gak seperti Sopir-sopir profesional Wess Mantap 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 Kita coba Wess Jalannya mantap jiwa ini teman-teman Kita berhenti disini aja ya Setelah ini kita akan Mereview untuk Mercy yang full variasi Karena itu belum Kita review Nanti kita akan review Yang di varian tertinggal Saya sih ya Karena untuk varian tertinggal Itu sudah full variasi Oke mungkin cukup sekian Video yang dapat Saya samakan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Saya minta maaf Akhir kata Saya berhenti Satian channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Huzit Mania Terima kasih Terima kasih Terima kasih